Yana Allah Ma'i'an Simah Kami Yana Allah Ma'i'an Simah Kami Yana Allah Ma'i'an Simah Kami Yana Aming Kami Yana Aming Kami Ulamah Selama istilahnya yang saya ingin mengatakan ini Bantuan, Ruhan Makanya dalam Tarok Hasidika ini tidak ada hadiah Itu yang saya ingin menonton Apa hal itu? Hadiah yang saya ingin menonton Yang saya ingin menonton Adi hadiah dan hadiah Nabi lakadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam lakadratin Nabi dihadiah sehingga dia mati apa ini kalau ingin ini gak dihadiahkan di Nabi moga moga kan di Nabi binarikan rahmat kan di Nabi ini aku segorongi rahmat kok tapi kalau nabi di Nabi ini aku sudah menghadiahkan lakadratin Nabi ini aku sudah menghadiahkan lakadratin Nabi ini aku sudah menghadiahkan lakadratin aku sudah menghadiahkan jadi ini berkata kontak yang berlaku supaya aku melimpahkan kita merihtinym dengan harga ini Setelah itu akan memperbaiki harga itu Sama-sama dengan ada yang akan berkata Saya akan berkata dengan harga ini Dia akan menghari ini Ayo dan saya akan berkata Saya akan bergerak Saya mau bergata Masakan itu harus bergerak saya akan bergerak Saya menyaksikan sendiri rekaman Kiai yang menjadi mursyid bagi tareka tertentu yang tidak disahkan oleh Jamliah Tarika An-Nahdiah yang dipimpin oleh Maulana Habib Lutki. Kiai tersebut tidak berkenan membaca fatihah untuk Nabi. Andaikan sekedar tidak sependapat sudah cukup. Sayangnya beliau sambil menertawakan kelompok lain yang menghadiahkan bacaan fatihah untuk Nabi S.W. Benarkah kita tidak pantas menghadiahkan bacaan fatihah untuk Nabi? Para ulama fikir syafi'i membolehkan. Sebab kemuliaan Nabi masih menerima tambahan pahala. Berikut fatwa Imam Ramli yang dijuluki Asih Syafi'i Esh Sagir, Syafi'i Junior. Ar-Ramli ditanya tentang seseorang yang membaca ayat Quran dan menjadikan pahalanya dihadiahkan kepada Nabi S.W. Seperti, haturkan pahala ini kepada Nabi, atau tambahan kemuliaan Nabi, atau keharibaan Nabi. Sebagai mana sudah biasa dilakukan apakah boleh? Apakah pembacanya mendapatkan pahala atau tidak? Sementara ulama yang melarang berpedoman pada bitah yang tidak ada riwayatnya. Tentu tidak boleh berani-beraninya melakukan sesuatu atas kemuliaan Nabi kecuali dengan cara yang ada dalilnya seperti salawat dan doa wasilah. Apakah ini benar? Ar-Ramli menjawab, ia boleh bahkan dianjurkan sebagai kias analogi dengan salawat, doa wasilah dan kedudukan terpuji dan lainnya. Dengan titik temu sebagai doa tambahan keagungan Nabi. Ini sudah diamalkan banyak ulama generasi akhir. Dan apa yang dianggap baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah. Ulama yang melarangnya tidak tepat. Fatawa Ar-Ramli. Justiga halaman 125. Jadi metode ikhtihatnya menggunakan kias. Dan perlu ditegaskan bahwa dalam mazhab syafi metode ikhtihat ini adalah dibolehkan. Bacaan fatihah yang dihadiahkan untuk kanjeng Nabi itu adalah tawasul. Sedangkan fatihah yang dihadiahkan untuk orang yang sudah meninggal itu adalah mengirimkan pahalanya agar siksaan kubur mereka dapat diringankan oleh gusti Allah. Kita orang NU paham betul bahwa kanjeng Nabi tidak butuh hadiah bacaan fatihah. Kita juga tidak bermaksud menggarami lautan seperti katambah dalam video ini. Bacaan hadiah fatihah kita kepada kanjeng Nabi itu sama seperti bacaan solawat dan salam kita kepada beliau. Solawat dan salam itu adalah memohon rahmat dan keselamatan untuk beliau. Apa iya kanjeng Nabi butuh solawat dan salam kita? Sedangkan kanjeng Nabi sudah dijamin mendapat rahmat dan keselamatan. Jadi, hadiah fatihah itu adalah wasilah antara doa-doa kita dengan gusti Allah. Begitupun solawat dan salam adalah wasilah kita kelak mendapat syafaatnya. Lebih mudahnya adalah seperti seorang pemuda yang memberikan hadiah kepada orang kaya. Sejatinya orang kaya itu tidak butuh hadiah wong sudah kaya. Namun pemuda itu tetap memberikannya sebagai wasilah agar dia mendapatkan anak gadisnya. Hehehe, penjelasan ini ada dalilnya tidak? Ada. Kanjeng Nabi bersabda. Kalau kamu berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan menjadikan aku sebagai wasilah. Karena wasilah itu adalah derajat yang tidak bisa dicapai kecuali oleh satu orang dan aku berharap orang itu adalah aku. Kanjeng Nabi memerintahkan dengan tegas agar orang mukmin supaya mencari wasilah. Dengan tujuan agar menambah keagungan kanjeng Nabi dan menambah kecintaan kepada kanjeng Nabi di hati umatnya. Maka barang siapa yang menghadiahkan pahala perbuatan baiknya kepada Nabi maka akan menjadi sebab kecintaan dan kedekatan kepada kanjeng Nabi. Ada juga hadith yang disebutkan dalam kitab, Syu'abul Iman, yang diriwatkan oleh Imam Bayhaki dari jalur iknu shihab dari Muhammad bin Yahya bin Dhiban. Seorang laki-laki berkata pada kanjeng Nabi. Wahai Rasul, saya ingin menghadiahkan semua pahala solawat saya kepada engkau. Kanjeng Nabi menjawab, kalau begitu Allah akan mencukupkan semua urusan dunia dan akhiratmu. Kesimpulannya, penjelasan ini adalah dalil yang jelas atau analogi bahwa diperbolehkan menghadiahkan pahala perbuatan baik. Azia Dawal Isan Fi Ulu Mil Quran, Muhammad Akilah, Juz 2, Halaman 331, Turots. Embah di video ini adalah bapaknya Mas Beci yang kemarin viral karena kasus Asusila itu. Embah ini adalah pimpinan Toriko Sidikiyah. Perlu diketahui bahwa Toriko Embah ini adalah Toriko yang tidak mutabaroh yang tentu saja dilarang untuk diikuti. Imbauan Kalau mau mengikuti Toriko, ikutilah Toriko yang mutabaroh yaitu Toriko-Toriko yang berada di bawah Nongan Jatman yang dipimpin oleh Maulana Habib Lutki bin Yahya Pekalongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!